Video kali ini merupakan recap perjalanan 4 hari 3 malam ke Jogja dan Semarang Dengan 4 anggota keluarga Semoga menjadi referensi buat kalian Ketika akan liburan ke Jawa Tengah Kita akan rincikan berapa biayanya selama 4 hari 3 malam ini Di akhir video Nah ini sedang perjalanan tol dari Jakarta ke Semarang Yang ditempuh kurang lebih sekitar 6 jam Biaya tolnya sekitar 400 ribuan ya Sesampainya di Semarang kita gerebek toko elektronik Yaitu Global Pandanaran Semarang Sebetulnya kalau kita lihat Dari gerebek sebelumnya 2 tahun lalu Gak ada perbedaan ya Display nya chronobi sama seperti ini Kemudian juga suasananya sama seperti ini juga Jadi gak terlalu banyak perbedaan Disini di display proper elektronik rumahan Dari merek-merek yang sudah ternama di Indonesia ya Electrolux, Modena, Beko, kemudian Artugo juga ada Silahkan nonton video lebih lengkapnya di channel ini ya Ketik saja gerebek toko Global Pandanaran Semarang Atau kalian juga bisa cek di link deskripsi video ini ya Setelah dari Global Pandanaran Kita melanjutkan ke Atlanta, Mataram Nah disini juga toko elektronik yang besar sekali Display nya sangat lengkap Cuma disini kita tidak sempat meminta izin untuk memvideokan Jadi kita gak buat tuh video gerebek toko nya Nah barulah setelah dari Atlanta, Mataram ini Kita menuju ke Allstay Hotel dekat Simpang 5 Dan disini kita review panjang ya Detail terkait bagaimana hotel ini bisa jadi rekomendasi Buat kalian yang ke Semarang Karena fasilitasnya lumayan Bisa kita lihat ketika pertama kali masuk ke lobinya Seperti ini ada kids corner juga Disampingnya terdapat restoran Yang makanannya juga enak-enak disini Dengan menu ala barat maupun lokalnya Sudah penasaran terkait kamarnya Kita langsung naik aja ke lantai 5 Ini kamar yang deluxe ya Dengan sewa permalamnya itu Rp700.000 Dari pintu masuk terdapat gengway seperti ini Kemudian disebelah kirinya ini merupakan kamar mandi Terdapat tempat untuk gantung pakaian Menyimpan koper juga Baju-baju dan lain sebagainya Di depannya ada kaca juga nih Dan kalau kita masuk ke kamar mandinya Seperti ini Ada shower untuk air panasnya Kemudian toiletnya sudah duduk Ada kaca di depannya dan wastafel Toilatrisnya sudah cukup lengkap Bahkan sudah ada hair dryer juga disini Kalau kita lihat ke bagian kamarnya Disini ada sofa memanjang seperti ini Dan di ujung sana ada meja untuk bekerja Sangat luas sekali ya untuk ruangannya Bikin nyaman dengan TV yang sangat besar juga disana Kasurnya empuk Bantalnya juga nyaman Kemudian disini juga ada minibar Dan tentunya TV-nya ini sudah smart TV ya Bisa untuk nonton Netflix atau Youtube dan lain sebagainya Nah ini menu-menu dari restonya Langsung aja kita turun untuk Coba merasakan bagaimana menu andalan dari mereka Dan disini lumayan enak juga ya masakannya Bersih Suasanya juga nyaman Dan akhirnya selama di Semarang ini Makan disini aja terus Oh iya pasalitas lainnya juga disini ada Ruang lantai 8 Bisa untuk acara-acara keluarga Acara perusahaan Atau apapun itu ya Seminar Atau training Dan kalau kita lihat seperti ini View di malam harinya dari yang T8 Di hotel Allstate Semarang Dan malam harinya kita pesan pizza Kemudian menghabisan waktu di salah satu cafe Tidak jauh dari hotel Allstate Kesekan harinya Kita melanjutkan perjalanan ke Yogyakarta Memalui tol yang selama perjalanan Sangat indah sekali pemandangannya ya Seperti ini Setibanya di Jogja Kita langsung ke salah satu toko terbesar disana Yaitu Kihomart Nah disini juga mendisplay banyak sekali produk elektronik rumah tangga Dari merk-merk yang sudah ternama Terutama problem cooking ya Dan disini memang fokusnya itu lebih ke bahan-bahan bangunan juga banyak Setelah dari Kihomart Saya melanjutkan perjalanan ke Wattes Untuk menyebut istri dan anak saya disana ya Mereka menyusul dari Jakarta Menggunakan kereta api Lincian biayanya akan saya tampilkan nanti di akhir video ya Kemudian setelah jemput anak-anak Kita melanjutkan ke Ufo Jogteng Dimana disini juga sangat lengkap sekali displaynya ya Untuk video lengkapnya Kalian bisa cek di deskripsi Saya cantumkan link untuk menonton full video gerobok tokonya Yang pasti displaynya sangat lengkap ya disini Nah karena sudah malam Kita langsung ke hotel Dan besoknya kita melanjutkan perjalanan untuk gerobok toko lagi Di Ufo Jamal Ini toko Ufo terbesar di Yogyakarta ya Dengan terbesar seperti ini Mendisplay banyak sekali produk elektronik Dari berbagai merek Dan sangat lengkap ya pilihannya Nah barulah setelah dari Ufo Jamal Kita melanjutkan ke Atlanta Elektronik Ini juga toko yang besar sekali Cuma memang sedikit sepi ketika kita datang sana Semua video gerobok tokonya yang lebih lengkap Kalian cek di deskripsi aja ya Atau cek di channel ini video-video sebelumnya Di toko Atlanta Jogja ini Memiliki 3 lantai Di lantai atas itu barang-barang clearance Lantai 2 nya produk home appliance seperti ini Dan di lantai paling bawah tadi Itu televisi audio video dan lain sebagainya Selain gerobok toko Di video-video sebelumnya Kita juga review hotel yang hits banget di Jogja Dan banyak sekali review positif Yaitu ceria hotel Dan memang yang kita rasakan juga sama ya Positif juga Pertama masuk seperti ini Lobby nya aja instagramable di setiap sudutnya Klasik desainnya seperti ini Sangat cantik Pertama datang kita langsung disambut Dengan ramah oleh kliennya Dan diberikan welcome ring Juga lap basah seperti ini Kita coba menu nasi gorengnya Dan enak banget Disini vibes nya jadul ya Kita lihat di area belakangnya pun seperti ini Ada permainan jaman dulu Kemudian juga kita bisa pinjem board game Tadi di jalan itu Begitu bisingnya Lalu lintas Pas masuk ke dalam ini langsung Kedap, sunyi dan damai banget rasanya Kamar kita tipe Seroja Dan ini 900 ribuan ya per malamnya Kalau kita lihat seperti ini Kesan pertamanya itu Wangi banget dan kalau kita tidak suka dengan wanginya Kita bisa request ke pihak hotelnya Untuk mengganti Gimana menurut kalian melihat Kamarnya yang seperti ini TV nya yang besar juga Ada soundbar disini Lemari kayu yang jadul Dan esterik seperti ini Dan di dalamnya ada sandal Yang gak bisa kita bawa pulang ya Ada laundry bag juga Dan disini juga banyak ya Coffee, teh atau apapun itu Sudah disediakan Nah di bawahnya ada mini bar Dan kalau kita lihat ke kamar mandinya Seperti ini Bersih Ada shower air panas Toiletnya sudah duduk Kemudian juga toiletrisnya lengkap Ada kaca bulat estetik seperti ini Ada wastafel juga Dan inilah suasana malam hari Di cafe cerianya Bener-bener nyaman Tenang Sebetulnya jadi gak pengen kemana-mana sih Pengen disini aja udah Menghabiskan waktu sampai besok pagi Tapi sayang banget ya Karena ternyata dari ceria hotel ini Dekat sekali ke alun-alun utara Jadi kita putuskan untuk Jalan kaki saja Dari hotel tersebut Untuk menikmati malam hari Kulineran di alun-alun utara ini Selain suasana malam Suasana paginya pun Betul-betul Adem banget Karena disini mungkin banyak Pohonan seperti ini ya Oh iya kalian juga bisa pinjam sepeda Kemudian tinggal gue saja tuh Ke Malioboro Disini ada beberapa paket Untuk sarapan Nah kita pesannya di malam hari ya Nah karena kemarin enak banget Nasi gorengnya Akhirnya kita pesan nasi goreng lagi disini Setelah sarapan Kita melanjutkan ke Jeep Lafatur Merapi Disini seru banget Kita keliling di Jeep Kemudian ke beberapa tempat destinasi Untuk melihat bagaimana Fenomena alam Dari letusan gunung berapi tersebut Nah di Lafatur ini Banyak sekali paketnya ya Kebetulan kita ambil paket yang medium 500k Dengan 4 tempat destinasi Yang akan kita tuju Kita berangkat dari kem Menuju tempat wisata yang pertama Yaitu Bangker Kaliadem Bangker ini dibangun Sekitar tahun 2005 Dan dijadikan tempat Untuk Menghindari dari awan panas Ketika tahun 2006 itu Terjadi Erupsi Ada 2 relawan Yang menyelamatkan diri Di dalam bangker ini Sayangnya ketika itu Ada lapar panas juga Sehingga membuat Suhu pada dalam bangker itu 500 derajat Dan naas Relawan tersebut pun Meninggal dunia Setelah dari bangker Kaliadem Kemudian kita menuju Objek wisata batu alien Objek wisata yang baru Pada saat covid Diperbaharui Nah disini ada batu alien Yang mirip seperti Wajah manusia ya Seperti ini Disini banyak sekali spot foto Kemudian juga kita bisa melihat Bagaimana Dahsyatnya Erupsi tersebut Yang bisa membelah Bukit seperti ini ya Setelah ambil foto Sebanyak-banyaknya disini Kemudian kita melanjutkan lagi Ke destinasi berikutnya Dan tentu diperjalanan Sambil menikmati Serunya naik jeep Seperti ini ya Destinasi yang ketiga ini Merupakan Museum Sisa Hartaku Kita bisa melihat Bagaimana Erupsi membuat Hewan-hewan Barang-barang rumah tangga Motor Dan lain sebagainya Hancur seperti ini Erupsi tahun 2010 ini Menewaskan 300 jiwa ya Layaknya museum Disini Terdapat berbagai foto-foto Erupsi Bahkan ada percakapan Antara Mbah Marijan Sang Kuncan Gunung Merapi Dengan anaknya Dari Museum Sisa Hartaku Kita melanjutkan Ke perjalanan berikutnya Destinasi terakhir Dan ini yang paling seru Yaitu Manuver di Kali Kuning Beneran ini seru banget Sampai anak-anak ketagihan Dan minta Pak Supirnya Untuk mutar berkali-kali Dan kita juga bisa Minta tolong orang Untuk videokannya Tidak ada tarif Tapi kita kasih seikhlasnya aja Untuk video selengkapnya Keseruan kita di Lafatur Silahkan teman-teman Cek di deskripsi ya Saya cantumkan link Untuk kalian tonton Video panjang kita Di Lafatur Merapi ini Setelah seru basah-basahan Kemudian kita Melanjutkan perjalanan Ke Pawon Mbah Gito Untuk mengisi perut Yang sudah keroncongan Nah di resto ini Sistemnya peras manan ya Kita ambil Nanti kita bayar di kasir saja Dan beneran Kalau ke Jogja Saya akan pastikan Kesini kembali Enak banget makanannya Apalagi di tengah sawah Seperti ini ya Membuat suasananya Semakin syadu Setelah makan siang Kita melanjutkan perjalanan Ke jalan Prawirotaman Untuk check-in Ke tempat penginapan kedua Yaitu Ministry Homestay Kalau di ceria hotel sebelumnya Itu lebih ke jadul Kesannya Disini lebih ke modern Tapi tetap estetik juga Kita lihat seperti ini Tempatnya bikin nyaman banget Dan menu makanannya Banyak Bervariasi Memang lokal semua ya Harganya pun sangat kompetitif Di Homestay ini Juga tersedia Family Message ya Nah karena kita berempat Sama anak-anak Kita pilih Kamar yang Bang Bed Family Disini cuma Rp488.000 Menurut kita sih Worth it ya Ruangan utamanya Seperti ini Ada dua tempat tidur Atas sama bawah Yang atas untuk anak-anak Yang bawah tentu untuk dewasa Nah yang menarik justru kamar mandinya nih Sudah terdapat bathtub seperti ini Terus juga luas dan bersih Toiletrisnya lengkap Dengan shower yang tentu air panas ya Oh iya kamar ini juga Menghadap langsung ke kafenya Seperti ini Jadi kita bisa buka balkonnya Dan kita bisa nongkrong disini Dan bisa langsung pesan ke kafenya Nah yang bikin nyaman Justru suasana di malam harinya Yang seperti ini Memang tidak seadem di ceria Sebelumnya ya Tapi ini udah cukup nyaman banget sih Kita bisa nongkrong Menghabisan waktu bersama keluarga Di kafenya ini Setelah menikmati suasana malam Di Burujo Cafe ini Kita melanjutkan ke Malioboro Belum ke Jogja tentu ya Kalau kita belum kesini Nongkrong menghabiskan waktu Belanja Kulineran Bersama keluarga Dan tidak lupa untuk menikmati konser Di jalan ini Tentu akan menjadi kenangan yang membekas Dan memang suasananya juara banget deh Untuk video selengkapnya Jalan-jalan kita di Malioboro Silahkan kalian cek di deskripsi juga ya Setelah capek Modar mandir Menyusuri jalanan Malioboro Menikmati konsernya disini Banyak sekali seniman jalanan Kemudian kita kembali ke Ministri Homestay Nah keesokan harinya Setelah kita sarapan Di Burujo Space nya ini Kemudian kita melanjutkan Perjalanan ke Bakpia Pato 25 Dimana disini kita membeli Oleh-oleh Bakpia tentunya ya Untuk orang di rumah Seakan tidak puas di Jogja Kita kembali ke titik 0 km Jogja Rencananya mau ke museum Tapi ternyata Museumnya tutup Dan rencana kita untuk foto Menggunakan baju adat pun Gak jadi Akhirnya tanpa berlama-lama Kita langsung meluncur Ke Prambanan Nah disini kita kulineran Terlebih dahulu Tentu gudek ya Kalau di Jogja Kemudian barulah Membeli tiket Karena waktunya sudah mepet Akhirnya kita tidak Jadi membeli tiket yang terusan Ke Ratu Boko Jadi cuma di Prambanan saja Nah setelah beli tiket Kita langsung masuk saja Ke areanya Dan ini sangat luas sekali ya Jangan lupa kita lihat Penunjuk arahnya Dan lihat petanya ya Kita akan kemana aja nantinya Saya sendiri terakhir kali ke sini Waduh udah lama banget ya Itu jamannya SMA Dulu study tour Nah sekarang kembali bisa ke sini Kita bisa melihat kemegahan Candi Hindu tertinggi di Indonesia ini Kita mengitari area candi ini Takjub akan kemegahannya Bagaimana pada abad lampau itu Bisa membangun candi semegah ini Untuk masuk ke dalam bangunannya Itu dibatasi ya Hanya 40 orang saja Jadi kita harus mengantri disini Dan harus sabar Nah jika sudah diperbolehkan Baru kita naik ke atas Dan kalau kita lihat Di bagian dalam sini Yaitu patung-patung Hindu Jadi Prambanan ini Merupakan tempat peribadatan Di setiap sudut dari bangunan ini Terdapat patung ya Dan patung-patung tersebut Memiliki fungsi yang berbeda Jadi bangunan ini dibuat Untuk menghormati para dewa Yang mereka percaya pada saat itu Nah kebetulan disini juga sedang ada Upacara keagamaan Dari agama Hindu tersebut ya Jadi kita dokumentasikan Setelah puas berkeliling Kita kemudian sewa sepeda disini Dan mengitari area Prambanan Yang luas banget Selain bersepeda Kalian juga bisa sewa segue disini Kemudian juga bisa bermain di tamannya Dan kalau capek goes bisa sewa Sepeda listriknya Kalau sudah puas berkeliling Kalian juga bisa mengunjungi Museumnya disini Nah di museum ini Banyak sekali peninggalan-peninggalan bersejarah Ada banyak sekali arca-arca Yang tanpa kepala ya disini Ada beberapa bangunan disini Yang memang menyimpan Arca-arca dan peninggalan Yang bersejarah ya Kita bisa masuk kesini Bagi kalian yang suka sejarah Tentang nenek moyang kita Maka dahaga kalian terkait sejarah Pada zaman kerajaan tersebut Akan terpenuhi Setelah dirasa sudah puas Barulah kita keluar dari museum Dan ternyata di prambanan ini Masih banyak sekali ya Wahana-wahana yang bisa kita eksplore Disini ada tempat bermain Buat anak-anak Kemudian juga kita bisa Memberikan makanan untuk rusa Kemudian juga kita bisa melihat Hewan-hewan endemik Seperti merak dan lain sebagainya Udah deh Tinggal kita keluar dari area prambanan Dan pas pintu keluar tersebut Ada banyak sekali Stand-stand makanan Minuman Dan tentunya souvenir Atau oleh-oleh Seperti baju dan lain sebagainya disini ya Setelah puas berwisata di prambanan Kemudian kita melanjutkan perjalanan ke Semarang Rencananya sih akan langsung pulang ke Jakarta Tapi tidak memungkinkan Akhirnya kita menginap semalam dulu Di Omah Pelem Semarang Karena ini penginapan budget Jadi ya tentunya tidak akan sebagus Seperti kemarin di Jogja ya Untuk video panjangnya Baik di prambanan tadi Maupun review Omah Pelem ini Ada di link deskripsi ya Kita review sejujur-jujurnya Apa yang dirasakan Bagaimana kualitas dari kasurnya Bantalnya Kamar mandinya Fasilitas televisinya Dan lain sebagainya Silahkan di klik link pada deskripsi saja Walaupun susah tidur Dan paginya gak enak badan Tentu kita tetap semangat ya Karena hari ini kita akan pulang ke Jakarta Tapi sebelumnya Kita ke Lawang Sewu terlebih dahulu Untuk melihat bagaimana Kemegahan bangunan bersejarah Yang dibangun tahun 1900an ini Pintu masuknya 100 meter dari sini Jadi kalian tinggal berjalan saja Ke arah sana Nah ini dia loketnya Untuk dewasa cuma 20 ribu Anak-anak 10 ribu ya Wisawan asing 30 ribu Kita bisa tambah 10 ribu lagi Ini saran saya ya Untuk masuk ke immersive experience-nya Kemudian untuk mendapatkan informasi Lebih detail lagi Kalian bisa sewa tour guide di sini ya Nah sekarang kita lagi ke pintu masuknya Tinggal kita scan saja tiketnya Kemudian kita tidak langsung ke bangunannya Penasaran ke lapangannya Terlebih dahulu Di sini ada pertunjukan-pertunjukan Ada stand dari makanan dan minuman Ada juga boot untuk bermain games Setelah dirasa cukup eksplor di area lapangan ini Kemudian kita masuk ke beberapa gedung Dari Lawang Sewu ini Kalian bisa lihat ya Kemegahan dari gedung ini Awalnya ini merupakan gedung Yang dibuat Belanda Untuk kantor kereta api Nah kemudian ketika jaman Jepang Dialih fungsikan untuk menjadi tempat penyekapan Tawanan pahlawan perjuangan Saat ini gedung ini dikelola oleh PT KAI Nah walaupun namanya Lawang Sewu Yang berarti 1000 pintu Aktualnya itu sekitar 900 daun pintu Dengan banyaknya bukaan pintu seperti ini Membuat pencahayaannya sangat maksimal Sehingga tidak perlu lagi itu tambahan lampu Pada siang hari seperti ini Untuk ekspor lebih detailnya Video panjangnya teman-teman cek di deskripsi juga ya Saya sudah cantumkan linknya Dari video perjalanan di tol Kemudian ke Semarang Grab toko elektronik Ke Jogja Berwisata di Jogja Kemudian ke Semarang ke Bali Jadi sekali lagi silahkan cek di deskripsi ya Nah sekarang kita bahas nih Berapa biaya yang dikeluarkan Untuk 4 hari 3 malam Jogja Semarang ini Tentunya ini budget berempat 2 orang dewasa dan 2 orang anak ya Tentu biaya ini patokan saja ya Bisa membengkak jika head down Atau bisa jauh lebih hemat dari ini Jadi berikut rincian tabel Excelnya Terima kasih telah menonton!